Intro Sudari-sudaraku yang terkasih Bersama semua dengan para imam Para petugas liturgi Panitia Pasca Paroki Katedral Saya ingin mengucapkan Selamat Pasca Kepada para ibu dan bapak Para suster, bruder Kaum muda, remaja dan anak-anak semua Semoga dengan mengikuti perayaan Pasca Kita semua mengalami damai sejahtera Yang dianugerahkan oleh Kristus yang bangkit Dan semoga kita juga didorong Untuk membiarkan rahmat kebangkitan Membaharui hidup kita Dan semoga masa Pasca yang akan berlangsung selama tujuh minggu Sampai hari Minggu Pentecostal Memberikan kepada kita semua kesempatan yang memadai Untuk menimba kekayaan pesan Pasca Membuat pribadi kita manusia-manusia Pasca Menjadi semakin serupa dengan Kristus Dan hidup kita semakin bermakna Sudari-sudaraku yang terkasih Kombinasi pesan-pesan utama Yang disampaikan kepada kita melalui sabda Tuhan hari ini Sangat membantu kita untuk memaknai Dan menghayati hari raya Pasca Buah utama kebangkitan Kristus Digambarkan dengan sangat jelas Terjadi di dalam diri murid yang lain Maksudnya Yohanes Dikatakan ia melihatnya dan percaya Buah kebangkitan adalah kepercayaan Selanjutnya surat Rasul Paulus kepada Jemaah Adikolose Menyatakan Bahwa buah dari kepercayaan itu Adalah kesadaran Bahwa kita semua dibangkitkan bersama dengan Kristus Dan tanda bahwa kita sungguh dibangkitkan bersama dengan Kristus Menurut surat yang sama adalah Kalau kita mencari Dan memikirkan perkara-perkara yang di atas Artinya perkara-perkara yang mulia Dan membiarkan Kristus menjadi hidup kita Pertanyaannya adalah Yesus yang seperti apa Yang mesti menjadi hidup kita itu Jawabannya antara lain Kita temukan di dalam kotbah Petrus Yang tadi dikutip Yesus yang berkeliling Sambil berbuat baik Karena Allah menyertai dia Sudari-sudaraku yang terkasih Pada lilin pasca ada di sini Selalu tertulis tahun ketika pasca itu dirayakan Dan sekarang tulisannya adalah tahun 2023 Maksudnya Maksudnya perayaan pascah Mesti mempunyai makna dan pesan yang relevan untuk tahun ini Sementara itu Berbuat baik yang dilakukan oleh Yesus Mempunyai makna yang sangat luas Kita dapat bertanya Perbuatan baik yang mana Yang sungguh sangat perlu Terus kita usahakan Di tengah-tengah masyarakat Bangsa dan negara sekarang ini Kita menjawabnya Berdasarkan Pewartaan Petrus Yesus berkeliling Sambil berbuat baik Karena Allah Menyertai dia Allah yang menyertai Yesus Adalah Allah Yang membawa umat Allah Perjanjian lama Menuju tanah terjanji Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan Menjadikan mereka bangsa yang merdeka Agar hidup di dalam damai dan sejahtera Dialah Allah Yang karyanya dikisahkan Di dalam kitab keluaran Yang menjadi bacaan wajib pascah malam Umat Katolik Indonesia yakin benar Bahwa Allah yang sama Juga menuntun bangsa kita Bebas dari penjajahan Untuk bertumbuh menjadi bangsa yang semakin merdeka Sepanjang sejarah Sebagaimana dulu Allah menuntun umatnya keluar Dari tanah perbudakan Dan membawanya ke tanah terjanji Demikian Allah yang sama Telah membebaskan bangsa kita Dari penjajahan Dan membawa bangsa kita Menjadi bangsa yang merdeka Keyakinan ini Diungkapkan dengan sangat indah Di dalam doa Pervasi untuk tanah air Satu-satunya doa Yang hanya dimiliki Gereja Katolik Indonesia Pervasi tanah air Saya kutip Doanya begini Sepanjang sejarah Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar Kepada bangsa kami Berkat jasa begitu banyak pahlawan Engkau menumbuhkan kesadaran kami Sebagai bangsa Kami bersyukur kepadamu Atas bahasa yang mempersatukan Dan atas Pancasila Dasar kemerdekaan kami Yang kita syukuri Di dalam doa Pervasi tanah air ini Adalah sejarah perjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia Yang dirangkum Di dalam tiga tonggak sejarah Yang menentukan Di dalam sejarah bangsa kita Yaitu Kebangkitan Nasional Tahun 1908 Sumpah Pemuda Tahun 1928 Dan Pancasila 18 Agustus 1945 Bagi kita Bangsa Indonesia Tanah terjanji adalah Bangsa yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan makmur Tanah terjanji adalah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Atau di dalam bahasa Tahun Pastoral Keuskupan Agung Jakarta Terwujudnya Kesejahteraan bersama Yang mesti terus diusahakan Bahkan diperjuangkan Sudari-sudaraku yang terkasih Pentingnya kesadaran Dan tanggung jawab Untuk mewujudkan Kesejahteraan bersama Menjadi semakin mendesak Kalau kita mengamati Apa yang berkembang Di dalam masyarakat kita Pengamatan sederhana Mengenai kosa kata baru Yang muncul Dan digunakan Di tengah-tengah masyarakat Dapat menjadi gambaran Mengenai apa Yang sedang terjadi Di masyarakat kita Misalnya Kata mafia Kata itu bukan Bahasa Indonesia Itu bahasa Italia Tetapi kata itu Masuk ke tengah-tengah Masyarakat kita Dan menjadi tanda jelas Bahwa watak yang terkandung Di balik kata itu Masuk juga Kedalam masyarakat kita Maka Kita kenal istilah Akhir-akhir ini mencuat Mafia pajak Mafia peradilan Mafia daging sapi Dan sangat mengerikan Ada mafia Perdagangan orang Dan sekian banyak Kejahatan yang lain Watak Yang langsung Bertolak belakang Dengan cita-cita Kesejahteraan bersama Kata asing lain Yang semakin Kisering kita dengar Adalah Flexing Pamer kekayaan Pamer kemewahan Kata ini Juga mencerminkan Watak Yang berlawanan Dengan semangat Untuk membangun Kesejahteraan Bersama Sangat Memperhentinkan juga Tidak sedikit Pribadi-pribadi Yang mendapat Amanah Untuk memastikan Terwujudnya Kesejahteraan bersama Terlibat Di dalam Korupsi Pencucian Uang Dan Tindak pidana Lain Yang merendahkan Martabat Bangsa Dan Mencederai Cita-cita Kemerdekaan Kita bersyukur Di tengah-tengah Keadaan Seperti ini Kita juga Menyaksikan Arus balik Yang terungkap Di dalam Berbagai macam Pencerahan Berbagai macam Gerakan Yang melawan Semuanya itu Arus balik Ini meneguhkan Gerakan-gerakan Yang kita Usahakan Bersama Dengan seluruh Umat Keuskupan Agung Jakarta Semoga Gerakan-gerakan Kecil Yang kita Lakukan Untuk Terlibat Di dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama Dapat Menjadi Semacam Benih Yang ditaburkan Di Negeri Tercinta Ini Marilah Dengan Semangat Pasca Kita Pikul Tanggung jawab Iman Kita Kita Pikul Tanggung jawab Sejarah Kita Sebagai warga negara Dengan Inspirasi Semangat Pasca Kita Terus Berusaha Untuk Memastikan Bahwa Cita-cita Mewujudkan Kesejahteraan Bersama Amanat Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sungguh Menjiwai Kita Mendorong Kita Untuk Mencari Jalan-Jalan Kreatif Mewujudkannya Dengan Demikian Kita Tidak Hanya Merayakan Pasca Tetapi Menjadi Manusia-manusia Pasca Semoga Tuhan Memberkati Dan Meneguhkan Niat-niat Baik Kita Amin